. Bakal calon presiden, Anies Baswedan mengungkapkan sosok capres yang diusung PDI perjuangan, Ganjar Pranowo. Adapun video berdurasi 5 menit yang berisi penilaian Anies terhadap Ganjar Pranowo diposting dalam akun twitter at Anies Baswedan, Senin, 15.05. Dilansir dari tribunews.com, Anies Baswedan menyatakan bahwa sosok Ganjar merupakan teman lamanya semasa di bangku kuliah kampus Universitas Gajah Mada. Namun kala itu, Ganjar merupakan sang senior, tepat 3 tahun di atasnya. Menurut Anies, seniornya itu merupakan sosok yang concern dengan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Seorang gubernur yang memikirkan masyarakat Jawa Tengah dan teman lama, tutur Anies, dalam video berdurasi 5 menit itu. Kita sama-sama kuliah di Gajah Mada, beliau 3 tahun di atas saya secara angkatan, tapi sempat berinteraksi di sana dan ia orang baik, jelas Anies. Lebih lanjut, Anies Baswedan menyampaikan Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang baik. Pihaknya juga menyatakan sempat berinteraksi dengan Ganjar di kampus bergengsi tersebut. Anies juga mengaku bangga bisa mengenal Ganjar dan kuliah di kampus UGM yang banyak mencetak lulusan orang hebat, termasuk Presiden Joko Widodo. Kita sama-sama kuliah di Gajah Mada, beliau 3 tahun di atas saya secara angkatan, tapi sempat berinteraksi di sana dan ia orang baik, terang Anies. Atas hal tersebut, Anies Baswedan turut bersyukur mengenal sejumlah sosok yang hebat. Tak hanya Ganjar dan Jokowi saja, namun Ketua Umum, Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Kemudian, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, bersyukur sekali bisa mengenal pribadi-pribadi ini dari Dekar dan berkesempatan untuk belajar dari semua, ujar Anies.